Hai Sobat Brandly, materi kali ini kita mempelajari matriks, ada soal diketahui matrik A baris pertama yaitu 1 2, baris kedua 4 10. Lambang AT adalah matrik A trampus, ada beberapa pertanyaan, yang pertama kita akan menentukan determinan matrik A, yang kedua ada 2 masalah, matrik A trampus apa dan determinannya berapa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah determinan matrik A trampus dengan determinan matrik A bernilai sama? Oke Sobat Brandly kita coba jawab. Terlebih dahulu mengingatkan tentang determinan matrik. Nah ini ada matrik A yaitu ABCD, pengertian dari determinan matrik A adalah AD jadi serong diagonal, kiri atas, kanan bawah, dikurang BC. Serong diagonal, kanan atas, kiri bawah. Nah Sobat Brandly, kita mulai dengan menentukan determinan matrik A, pertanyaan yang A. Kita peroleh determinan matrik A, yaitu AD dikurang BC, AD jadi 1 x 10, hasilnya 10, dikurang BC. B, BC adalah 2 x 4, hasilnya 8, dengan demikian determinan matrik A, hasilnya 2. Kita lanjutkan pertanyaan B. Di sini kita akan menentukan matrik A trampus. Matrik A trampus diperoleh dengan cara setiap baris diubah menjadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, itulah matrik trampusnya. Jadi kita peroleh 1, 2, baris 1, sekarang jadi kolom 1. Kemudian part 10, baris 2, matrik A, jadi kolom 2, matrik A trampus. Nah, setelah kita memperoleh matrik A trampus, lanjutkan untuk menentukan determinan A trampus. Dengan demikian, determinan dari matrik A trampus adalah, seperti biasa pengertian determinan matrik, AD min BC. AD maksudnya 1 x 10, hasilnya adalah 10, dikurang BC adalah 4 x 2. 8, jadi 10 kurang 8, hasilnya adalah 2. Sobat Brantley, perhatikan pertanyaan berikutnya. Apakah determinan matrik A trampus dengan determinan matrik A bernilai sama? Nah, sekarang kita simpulkan. Determinan matrik A trampus, kita lihat tadi adalah 2. Sedangkan determinan matrik A, kita lihat tadi adalah 2. Kedua matrik ini, ternyata determinannya sama. Jadi, kita jawab sama. Nah, Sobat Brantley, sekarang kita coba simpulkan. Kesimpulan, yang pertama adalah determinan dari matrik A, hasilnya 2. Untuk B, matrik A trampus, kita dapat hasilnya 1, 4, 2, 10. Kemudian, determinan dari matrik tersebut adalah 2. Dan untuk C, pertanyaannya apakah kedua matrik tersebut determinannya sama? Kita lihat determinan dari A dan determinan dari A trampus sama. Jadi, kita jawab sama. Oke, Sobat Brantley. Semoga bertambah wawasannya. Dan selamat belajar. Salam edukasi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax